Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan kembali mereview dan update mengenai pembangunan jembatan upot utama di geladak perak yang telah memasuki 1 tahun waktu pembangunannya rekonstruksi jembatan geladak perak rencananya itu selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2022 tetapi dalam perjalanannya ada beberapa hal yang menghambat pengerjaannya salah satunya adalah longsornya badan jalan di sebelum jembatan yang dari arah Candiburo belum lagi hambatan yang kedua adalah terjadinya lagi awan panas meru tepat pada tanggal 4 Desember tahun 2022 Jembatan geladak perak ini menjadi proyek prioritas ya karena jalan penghubung langsung antara Lumajang dan Malang dan salah satu jalan utama di jalur selatan Pulau Jawa jadi sebagai informasi untuk rangkanya memang sudah menyambung sepenuhnya ya dan saat ini sedang dikerjakan proyek pengaspalan panjang jembatan geladak perak ini adalah 140 meter dengan lebarnya 12 meter sedangkan lebar asfal jalannya 7,5 meter setelah selesai semua jembatan ini tidak langsung bisa digunakan tetapi harus melewati proses uji coba terlebih dahulu sebagai informasi juga untuk struktur jembatan ini berbeda jauh dengan jembatan yang lama karena pada jembatan yang baru ini sudah menggunakan rangka baja atau struktur baja sehingga lebih kuat dan tahan lama selain itu struktur jembatan juga ditinggikan sekitar 10 meter dibandingkan dengan jembatan yang lama insya Allah pada bulan Februari nanti jembatan ini sudah selesai pengajaran asfalnya ditargetkan awal Maret jembatan geladak perak sudah dapat dilewati masyarakat oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk kesempatan kali ini tetap sehat, tetap semangat dan lumayan bangkit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh